Becky menghadiri reuni SMA-nya akhir pekan lalu. Kehidupan teman-temannya tampak sukses. Ica datang dengan mengenakan pakaian dari merek-merek mahal. Bukan hanya satu, Matilda punya dua ponsel pintar terbaru. Tom muncul dengan mobil sport mewah, dan Berta mengenakan jam tangan mewah. Perhatikan baik-baik teman-teman Becky, bisakah kamu membedakan siapa yang benar-benar kaya? Oke, yuk kita lihat. Kalau kamu mencermati lebih dekat, Ica tidak melepas label dari pakaiannya. Ini mungkin berarti dia berencana mengembalikannya setelah reuni. Ponsel Matilda palsu. Lihatlah labelnya. Itu hanya tiruan dari merek aslinya. Dan jam tangan Berta jauh lebih besar dari pergelangan tangannya, yang berarti jam tangan itu bukan miliknya. Jadi mungkin Tom adalah orang terkaya di reuni itu. Band favorit Amy datang ke kotanya dan dia sangat ingin pergi ke konser mereka. Amy bertanya kepada ibu tirinya apakah dia boleh pergi. Tapi ibu tirinya bilang dia hanya akan mengizinkan Amy pergi jika Amy melakukan beberapa hal untuknya. Hal pertama yang diminta oleh ibu tirinya adalah Amy membawakan air dalam saringan. Untuk melakukannya dengan benar, Amy harus berpikir kreatif. Bisakah kamu membantu Amy mencari cara agar dia bisa melakukannya? Amy perlu membekukan air dan membawa batu es itu dengan saringan. Secara teknis, air yang dibekukan tetap saja air. Benar kan? Selanjutnya, ibu tirinya meminta Amy untuk memilihkan gaun malam yang sempurna untuknya. Amy melihat ke dalam lemari ibu tirinya dan di sana ada tiga gaun, merah, hijau, dan biru. Lihatlah gambar ini, gaun mana yang harus dipilih Amy? Kalau kamu mencermati dengan seksama, kancing pada gaun biru hampir terlepas. Ada noda cat besar di gaun yang hijau, jadi Amy harus memilih gaun merah. Sebelum Amy sempat membawa gaun tersebut kepada ibu tirinya, wanita itu memasuki ruangan, dia melihat noda di gaun dan mulai berteriak pada Amy. Kamu apa kan gaunku? Tapi Amy bilang dia tidak melakukan apa-apa. Dan cat itu sudah ada di sana saat dia melihat ke dalam lemari. Ibu tirinya meminta Amy untuk menemukan pelakunya. Kalau dia bisa menemukan siapa yang menodai gaunnya, maka Amy bisa pergi ke konser. Tiga tersangka utama adalah saudara tiri Amy, Ella, Bella, dan Gabriela. Mereka nggak menyukai Amy, jadi kemungkinan salah satu dari mereka menyeramkan cat pada gaun ibu mereka untuk menjebak Amy. Ketika saudara tiri itu sedang keluar rumah, Amy menyelinap ke kamar tidur mereka untuk mencari pelakunya. Lihatlah kamar mereka ini, tempat tidur pertama milik Ella, tempat tidur kedua milik Bella, dan ranjang ketiga milik Gabriela. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Gabriela pelakunya. Tempat tidurnya adalah yang ketiga di sebelah kiri. Kalau kamu perhatikan lebih dekat, ada seember catu di bawahnya. Emily dan Barbara sedang bersiap-siap untuk keluar. Mereka merias wajah dan menata rambut. Mereka memiliki selera yang hampir sama, dan barang-barang mereka terlihat hampir sama juga. Tapi salah satu dari mereka punya lebih banyak uang daripada yang lain. Berdasarkan gambar ini, bisakah kamu membedakan mana yang punya barang-barang mahal? Lihatlah Barbara. Bajunya seolah sudah menunjukkannya, karena jelas-jelas itu tiruan. Jadi Emily adalah orang yang memiliki barang-barang yang lebih mahal. Harry memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia sendirian. Di pesawat, dia duduk di sebelah seorang gadis, lalu dia bertanya dari mana gadis itu berasal. Tapi bukannya menjawab, gadis itu malah menunjukkan dua emoji di ponselnya. Coba deh lihat gambarnya. Bisa nggak kamu mengetahui dari negara mana gadis itu berasal? Yuk kita lihat, ada gambar setrikaan atau iron, dan sebidang tanah atau land. Mungkin dia dari Irlandia? Begitu mendarat di Paris, Harry berjalan-jalan untuk mencari tempat menginap. Dia menemukan sebuah hotel kecil yang manis dan memutuskan untuk masuk ke dalam. Kesalahan besar tuh. Kenapa? Coba lihat jendela di lantai terakhir. Sepertinya ada hantu. Astaga, aku sih bakal cari tempat lain kalau jadi Harry. Setelah menemukan hotel yang lebih baik untuk menginap, Harry memutuskan untuk makan siang. Dia memesan sup bawang khas Perancis, tapi begitu datang, hidangan itu dipenuhi kecoa. Dia menelpon manajer restoran untuk memberi tahu mereka tentang kejadian itu. Sang manajer berkata, Ini tidak bisa diterima. Saya akan cari orang yang melakukan ini dan segera memecatnya. Ada tiga orang tersangka. Juru masak mengatakan bahwa dia menyiapkan sup seperti biasa. Tidak terjadi apa-apa ketika dia memberikannya kepada pelayan. Pelayan mengatakan bahwa dia tidak menyentuh sup tersebut. Dia hanya menyajikannya kepada Harry dan bergegas mengambil pesanan dari meja lain. Manajer juga menanyai petugas kebersihan yang mengatakan bahwa dia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan kamar mandi dan tidak tahu apa yang diributkan. Bisakah kamu mengetahui siapa yang bersalah? Tidak ada. Lihat sistem ventilasi ruangan itu deh. Penuh dengan kecoa. Serangga itu pasti merangkak keluar dari sana dan jatuh ke dalam sup Harry. Ya ampun. Ada tiga penumpang di kelas bisnis dalam penerbangan internasional menuju Roma. Perhatikan ketiga orang ini. Wanita pertama terlihat berpakaian sangat rapi. Dia mengenakan tas tangan desainer mewah dan sedang mengirim pesan di ponselnya yang mahal. Pria di tengah sedang bekerja dengan grafik saham di laptopnya dan pria ketiga sedang menikmati secangkir kopi sambil membaca artikel di Financial Times. Bisakah kamu membedakan mana miliarder yang sebenarnya? Yuk kita lihat. Wanita itu mungkin terlihat berpakaian rapi. Tapi kalau kamu melihat label di pakaiannya, tertulis 100% polyester. Nggak mungkin lah seorang miliarder mengenakan pakaian seperti ini. Pria yang bekerja dengan grafik saham mengenakan sepatu tua yang sudah sobek-sobek. Nggak mungkin juga itu pilihan modenya. Jadi dia mungkin bukan miliarder. Maka tersisa orang terakhir. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, artikel yang dia baca adalah tentang dirinya. Judul artikelnya adalah Miliarder Baru Dunia. Nah, kita udah nemu orangnya kan? Detektif Smith dipanggil untuk menyelidiki perampokan di museum kota. Sebuah berlian yang tak ternilai harganya. Raib dan si pencuri tidak meninggalkan jejak. Setelah menganalisis kamera keamanan museum, detektif Smith mengumpulkan tiga tersangka. Petugas keamanan, kurator museum, dan seorang pengunjung. Penjaga keamanan mengatakan, dia hanya meninggalkan posnya saat jam makan siang, dan dia berani bersumpah bahwa berlian itu belum hilang pada saat itu. Kurator museum menghabiskan hari itu dengan memandu tur museum untuk sebuah kelompok asing. Mereka datang untuk melihat berlian di awal tur, dan berlian itu masih bersinar terang di tempatnya. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa dia hanya mampir sebentar dan bahkan tidak melewati lorong medzi tempat berlian itu disimpan. Setelah tiga wawancara ini, detektif Smith menemukan pencurinya. Kamu tahu siapa orangnya? Pelakunya adalah si pengunjung. Pertama, dia tahu persis lokasi berlian di dalam museum. Ditambah lagi, lihat deh, tali yang dia mainkan di tangan kirinya. Detektif Smith menariknya dari balik lengan bajunya, dan voila! Berlian itu melekat di sana. Nah, kayaknya dia nggak sempat pulang dan menyimpan berlian itu ya. Julie dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah kabin di hutan. Mereka tiba hari Jumat malam, dan menghabiskan malam dengan bermain permainan papan dan menceritakan kisah-kisah seram. Saat terbangun pada Sabtu pagi, mereka menemukan bahwa ada yang telah mencuri semua persediaan makanan mereka. Kaca pintu pecah, tapi selain itu tidak ada tanda-tanda siapa yang melakukannya. Jadi, kelompok ini memutuskan untuk mencari di hutan sekitar, untuk melihat apakah mereka bisa menemukan pelakunya. Perhatikan baik-baik pemandangan yang mereka temui, dan lihat apakah kamu bisa menemukan siapa yang telah mengambil makanan mereka. Di sudut kiri itu apa ya? Seperti jejak kaki beruang, dan bukan hanya satu, melainkan satu keluarga beruang. Oh, dan mereka bahkan meninggalkan bungkus oreo di tanah sebagai bukti. Iya, beruang-beruang grizzly ini pelakunya. Atlas terbangun di loteng sebuah rumah yang ditinggalkan. Dia mencoba mencari jalan keluar dari rumah itu, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan dengan tiga pintu. Setiap pintu menyembunyikan bahaya yang berbeda. Jendela dan lantai di belakang pintu pertama, seluruhnya terbuat dari kaca pembesar, yang berarti sinar matahari mungkin akan membakarnya jika dia masuk. Pintu kedua menyembunyikan sebuah ruangan yang penuh dengan gas beracun, dan dibalik pintu ketiga ada seekor singa yang kelaparan. Apa yang harus dilakukan Atlas untuk melarikan diri? Dia harus menunggu sampai malam hari dan menggunakan pintu pertama. Sydney memberitahu ibunya bahwa tim senamnya akan pergi ke sebuah perkemahan olahraga di akhir pekan. Dia meminta ibunya untuk membantunya mengemas tas untuk perjalanan tersebut. Ibunya mengemas semua yang dia pikir akan dibutuhkan oleh putrinya. Ketika Sydney kembali, dia menceritakan kepada ibunya tentang perjalanan tersebut. Tapi saat mengobrol, dia bertanya kepada ibunya kenapa ibunya tidak membawakannya sikat gigi. Sang ibu langsung tahu Sydney berbohong soal perkemahannya di akhir pekan itu. Kok bisa? Karena ibu Sydney memang membawakan sikat gigi, tapi dia menaruhnya dibalik pakaian senam Sydney. Kalau Sydney benar-benar pergi berkemah, dia pasti akan menggunakan pakaian itu dan menemukan sikat giginya. Kimberly menemukan tiga tas di sebuah loteng tua bersama dengan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa ada uang sebesar 1 juta dolar di dalam salah satu tas. Catatan itu juga mengatakan bahwa dua tas lainnya kosong. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk mengetahui tas mana yang berisi uang tunai. Dan dia percaya bahwa salah satu pesan yang tertulis di tas itu benar. Di tas pertama tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas kedua tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas terakhir tertulis, uang ada di tas kedua. Kalau kamu Kimberly, tas mana yang akan kamu pilih? Kamu harus memilih tas pertama. Kalau hanya satu petunjuk yang benar, maka uangnya ada di tas pertama. Polisi sudah mengincar Pak Burki selama bertahun-tahun. Mencoba membuktikan bahwa dia terlibat dalam kegiatan terlarang. Tapi mereka nggak pernah berhasil menangkapnya. Suatu hari, detektif Lawrence memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak ke kantor Pak Burki. Begitu sang detektif tiba, sekretaris Pak Burki mengatakan bahwa dia sedang melakukan perjalanan bisnis. Sang detektif meminta untuk melihat kantor Pak Burki dan memotretnya. Tapi dia tidak diizinkan menyentuh apapun tanpa surat perintah. Jadi detektif Lawrence kembali ke kantor polisi untuk meminta surat perintah. Dan ketika dia kembali ke kantor Pak Burki, dia melihat ada seseorang di sana. Lihatlah kedua foto tersebut dan cobalah untuk mencari tahu apa yang dilihat oleh detektif Lawrence. Lampu meja dimiringkan dan buku-buku berada di tempat yang berbeda. Pasti ada seseorang di ruangan itu kan? Detektif Lawrence memutuskan untuk menggeledah seluruh ruangan kantor Pak Burki. Di salah satu ruangan, dia menemukan ada jejak kaki hingga ke tengah ruangan dan kemudian menghilang. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Astaga! Detektif Lawrence berteriak. Bisa-bisanya dia melarikan diri lagi. Dia mengambil foto ruangan itu dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, dia menunjukkan foto tersebut kepada detektif lain. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia telah memecahkan kasus ini. Lihatlah gambarnya bagaimana cara detektif itu memecahkan kasus tersebut. Detektif itu tahu bahwa Pak Burki bisa mengubah bentuk. Ini menjelaskan kenapa jejak kakinya tidak sampai ke jendela. Ditambah lagi, lihat tuh ada makanan burung di lantai. Dia mungkin sudah berubah menjadi burung dan melarikan diri. Mary menjalankan sebuah perusahaan perencanaan pernikahan. Dia tiba di kantornya pagi-pagi sekali. Oh, tidak! Seseorang mencuri seluruh persediaan tomat kering yang mahal yang disiapkan untuk pesta yang akan datang. Mary menutup kantornya pada pukul 10 malam tadi dan makanan ringan itu masih ada di sana. Dia menelpon polisi. Detektif mengidentifikasi tiga tersangka dan mengunjungi rumah mereka. Penjaga rumah sedang berjaga semalam. Dia berasumsi bahwa penjuri itu mungkin menyelinap masuk ke dalam kantor ketika dia sedang berada di lantai lain. Menurut petugas kebersihan, dia alergi terhadap tomat dan dia bahkan tidak bisa memasaknya. Dan seorang penata rambut yang bekerja di dekatnya mengklaim bahwa dia menutup salonnya pada pukul 8 malam tadi dan langsung pulang ke rumah. Siapa yang berbohong? Petugas kebersihan, dia memiliki tanaman tomat dalam pot di ambang jendelanya, jadi dia berbohong tentang alerginya. Perkenalkan dua perencana pernikahan Mary, Holly dan Dolly. Holly sangat kaya, sementara Dolly sangat bokeh. Dapatkah kamu membedakan siapa yang manahannya dengan melihat gambar ini? Lihatlah wanita di sebelah kiri. Ada banyak makanan cepat saji di lemari esnya. Sementara itu, wanita di sebelah kanan memiliki lebih sedikit makanan, tapi sehat dan mahal. Dia memilih kualitas daripada kuantitas, jadi dia pasti Holly. Dan yang satunya lagi adalah Dolly. Mary sedang menelusuri media sosialnya dan menemukan dua foto ini. Salah satu dari keluarga ini adalah miliarder. Bisakah kamu menebak siapa? Setiap anggota keluarga pertama masing-masing memiliki kaos kaki natal, dan mereka memiliki perapian yang bagus. Keluarga kedua hanya memiliki dua kaos kaki, dan perapian mereka palsu. Jadi, keluarga pertama adalah keluarga yang kaya. Mary sedang melihat-lihat beberapa foto pesta pernikahan. Dapatkah kamu mengetahui pengantin baru mana yang bokeh? Gambar kedua menggambarkan beberapa busur sutra dan makanan ringan yang mahal. Jadi, pasangan pertama bokeh. Mereka menggunakan makanan ringan yang murah dan karangan bunga buatan tangan untuk testa pernikahan mereka. Lihatlah dua foto pernikahan dari klien Mary baru-baru ini. Salah satu dari pasangan ini sangat kaya. Dapatkah kamu menebak yang mana? Pasangan pertama menyewa pakaian mereka. Itu sebabnya ukurannya tidak sesuai dengan mereka. Sementara itu pakaian pasangan kedua lebih kasual, tetapi rapi dan mahal. Mary sedang mengunjungi sebuah toko pakaian yang mahal. Dia menyaksikan adegan berikut. Salah satu pelanggan bokeh, sementara yang lainnya adalah seorang jutawan. Dapatkah kamu membedakan siapa yang mana? Pria pertama bokeh, itu sebabnya dia ragu-ragu dan merasa malu saat bertanya tentang kaos mahal ini. Sementara itu, pria kaya merasa bebas untuk bertanya tentang harga, karena dia mampu membeli semuanya. Tapi dia tetap ingin tahu kenapa harganya begitu mahal, masuk akal. Mary sedang makan siang di restoran favoritnya. Di meja sebelah, dia melihat dua wanita cantik. Salah satunya sangat kaya. Dapatkah kamu mencari tahu siapa? Wanita berambut birang memiliki ponsel pintar lama dengan satu kamera. Sementara itu, wanita berambut merah memiliki ponsel terbaru. Jadi dialah yang kaya. Mary meninggalkan restoran dan bertemu dengan orang-orang ini di jalan. Salah satu dari mereka berpura-pura bokeh. Dapatkah kamu menebak siapa? Orang ini, dia mengenakan jam tangan pintar yang mahal. Mary memasuki sebuah supermarket. Tiga wanita hamil berdiri di antrean. Dapatkah kamu mengetahui siapa yang super kaya? Wanita pertama sedang hamil besar, tapi dia tetap bekerja. Yang mungkin berarti dia membutuhkan uang. Dan yang ketiga memiliki terlalu banyak kartu kredit dan kupon. Jadi wanita kedua yang memiliki banyak produk organik di keranjangnya adalah yang kita cari. Mary sedang berjalan-jalan di sekitar kota dan menemukan sebuah konser terbuka. Salah satu musisi di sana adalah seorang jutawan rahasia. Ada yang tahu siapa? Wanita ini, dia mengenakan berlian di balik pakaian sederhananya. Mary membawa sekotak coklat ke kantor untuk mentraktir rekan kerjanya. Kotak itu berisi 57 coklat. Dan dari jumlah tersebut, semua kecuali 17 coklat dimakan. Berapa banyak coklat yang ada di dalam kotak itu sekarang? Untuk memecahkan misteri ini, kita harus membaca pertanyaan tersebut dengan seksama. Berasa, semua kecuali 17 dimakan. Berarti semua kecuali 17 dimakan. Oleh karena itu, 17 coklat masih tersisa di dalam kotak. Mary menghadiri sebuah upacara pernikahan yang mewah. Dia bertemu dengan dua orang di tempat parkir. Dapatkah kamu mendebak siapa yang jutawan? Pria ini adalah seorang sopir taksi. Sedangkan pria kedua memiliki mobil sport. Jadi dia adalah seorang jutawan. Mary memasuki pesta. Dia pergi ke kamar mandi dan melihat dua wanita sedang merias wajah. Dapatkah kamu mengetahui suami siapa yang lebih kaya? Wanita di sebelah kanan menggunakan riasan guci palsu. Oleh karena itu, wanita di sebelah kiri pasti memiliki suami yang lebih kaya. Mary duduk di sebelah tiga orang pria. Mereka ingin membuatnya terkesan dan mulai membual tentang uang mereka. Richard baru saja menutup kesepakatan senilai 1 juta dolar. Jadi dia berencana untuk membeli penthouse baru. Harold baru saja kembali dari perjalanan keliling dunia. Dia mengundang Mary untuk bergabung dengannya di lain waktu. Dan Anthony mengklaim bahwa keluarganya memiliki sebuah perusahaan besar. Jadi dia tidak pernah bekerja satu hari pun sepanjang hidupnya. Salah satu dari mereka berbohong. Bisakah kamu menebak siapa? Richard. Dia mencuri garpu emas dari meja dan menyembunyikannya di satu jaketnya. Mengapa dia melakukan itu jika dia kaya? Mary mendapat pesan darurat dari dapur. Ada yang merusak kue pernikahannya. Dia pergi ke sana dan menginterogasi tiga orang tersangka. Koki tersebut berkata, Aku meninggalkan tempat kerja selama lima menit untuk pergi ke toilet. Saat aku pergi semuanya baik-baik saja saat aku kembali bencana. Petugas kebersihan berkata, Aku mencuci semua piring di dapur. Aku bahkan tidak punya waktu untuk melihat kuenya. Dan pelayan berkata, Aku sedang menghadapi seorang tamu yang menyebalkan. Jadi aku tidak memperhatikan kuenya. Maaf. Siapa yang berbohong? Petugas kebersihan mengatakan bahwa dia telah mencuci semua piring. Tapi masih ada piring kotor di wastafel. Ketauan. Mary sedang mencari lokasi yang sempurna untuk menyelenggarakan pesta pernikahan berikutnya. Dia menemukan empat pilihan yang tersedia. Tapi hanya satu yang benar-benar aman. Bisakah kamu membantunya membuat pilihan yang tepat? Restoran pertama terlihat apik dan mewah. Tapi ada kecoak di langit-langitnya. Menurut kotak info, lokasi kedua akan dibangun pada abad berikutnya. Tapi itu terlihat sangat kuno. Jadi mungkin saja itu penipuan. Restoran keempat memang bagus. Tapi memiliki pipa yang bocor. Jadi, Mary harus memilih opsi ketiga. Mary pergi untuk melihat lokasi. Dia menjelajahi ruang bawah tanah dan tersesat. Mary mendapati dirinya terkunci di sebuah ruangan tanpa jendela atau langit-langit. Ruangan itu mulai terisi air dengan cepat. Dindingnya setinggi 4,57 meter di atas lantai. Tapi Mary tidak bisa berenang. Ada tiga benda di ruangan ini. Tongkayu setinggi 0,91 meter. Sepeda setinggi 1,21 meter. Dan tali sepanjang 1,52 meter. Tinggi Mary adalah 1,82 meter. Bisakah kamu membantunya menemukan cara untuk bertahan hidup? Dia harus berpegangan pada tong karena tong itu akan mengapung. Ketika air sudah cukup tinggi, dia akan bisa memanjat dinding. Pemilik rumah menawarkan Mary diskon besar jika dia bisa memecahkan teka-tekinya. Sebuah rumah kaya dan sebuah rumah miskin sama-sama terbakar. Di rumah manakah polisi akan memadamkan api terlebih dahulu? Mary langsung bisa menjawabnya. Nah, bagaimana denganmu? Polisi tidak memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran yang melakukannya. Dua sahabat Mary mengirimkan foto selfie kepadanya. Mereka berdua membanggakan gaun baru mereka yang mahal. Salah satu dari mereka bokeh, sementara yang satunya lagi seorang jutawan. Bisakah kamu menebak siapa yang mana? Wanita kedua yang bokeh, dia memiliki logo Chanel di pakaiannya. Tapi dia tidak melepas label harganya. Jadi dia mungkin hanya mengambil foto ini di toko dan pergi tanpa membelinya. Hari yang panjang, Mary akhirnya pulang ke rumah. Tiba-tiba dia melihat orang-orang ini di jalan. Dapatkah kamu melihat orang kaya di antara mereka? Orang ini punya mobil. Alex dan Jordan dalam bahaya besar. Mereka berdua terdampar di sebuah pulau terpencil. Mereka sudah tidak memiliki makanan dan air selama lebih dari 4 hari. Dan mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Lihatlah gambar-gambar ini. Kalau kamu tahu siapa di antara mereka yang bisa keluar dari sana dengan selamat, beritahu kami. Jordan, pria di sebelah kiri, punya cara untuk bertahan dari semua ini. Dia berlindung di bawah pohon kelapa. Hanya dengan membelah buah kelapa, dia akan mendapat makanan dan air untuk bertahan hidup sampai tim penyelamat datang. Matt, Jake, dan Brian memesan tiket naik helikopter untuk satu hari. Begitu lepas landas dan terbang di atas resorski, mereka melihat tubuh orang wanita dalam bahaya. Tapi karena hanya tersisa satu kursi di helikopter, mereka hanya bisa menolong salah satu wanita. Lihatlah keduanya. Beritahu kami siapa di antara mereka yang menurutmu perlu diselamatkan. Tulis komentarmu di bawah. Wanita di sebelah kiri yang berada di atas tebing, dia bisa jatuh kapan saja. Wanita yang satunya lagi bisa meluncur menuruni lereng tanpa tongkat ski. Saatnya menemui dokter gigi lagi. Baik Nan dan John membuat janji untuk menambal gigi mereka yang berlubang. Tapi mereka tidak tahu kalau seorang penjahat telah menculik salah satu dokter gigi dan menyamar sebagai dirinya. Lihatlah gambar-gambarnya. Beritahu kami siapa yang menurutmu harus segera keluar dari sana. Nan yang berada dalam bahaya. Lihat, di belakang sini ada toples berisi telinga manusia yang mengambang di dalam cairan aneh. Pria itu jelas bukan dokter gigi sungguhan. Dua pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan penuh. Salah satu dari mereka akan melintasi penyeberangan jalan yang dilewati banyak anak sekolah. Dan yang satunya lagi melakukan trik seperti menangkat kedua tangannya. Gunakan intuisimu dan beritahu kami siapa yang berada dalam bahaya. Pria yang akan melewati tempat penyeberangan. Jika tidak mengurangi kecepatan, dia mungkin akan melukai dirinya sendiri, wanita yang diboncenginya, dan juga anak-anak. Barbara punya seekor pitbull yang temperamental. Anjing ini dikenal suka menyerang orang asing. Jadi Barbara memasang berangus pada anjingnya. Stevie juga punya seekor pitbull yang tidak pernah menyerang siapapun. Jadi dia biasanya tidak dirantai. Lihatlah foto-foto ini. Jadilah yang tercepat dalam menjawab ini. Anjing mana yang menjadi ancaman bagi orang asing? Tentunya si anjing yang tidak dirantai. Ewan tidak bisa diprediksi. Hanya karena belum pernah menyerang siapapun, bukan berarti dia tidak akan melakukannya. Pat harus dianggap sebagai ancaman serius. Dia menempatkan dirinya sendiri dan orang lain dalam situasi yang berbahaya tanpa menyadarinya sama sekali. Dalam kasus pertama, dia menyalakan korek api padahal ada bensin yang tumpah di lantai. Dalam kasus kedua, dia memegang pedang yang diacungkan ke arah seorang wanita. Perhatikan baik-baik kedua foto ini dan coba tebak siapa yang berada dalam bahaya lebih besar. Dia dalam bahaya dalam skenario pertama tentu saja. Begitu juga semua orang di pembensin. Jane terlambat pergi kencan sehingga dia memutuskan untuk mengeringkan rembutnya sembari mandi. Jake sangat stres karena pekerjaannya sehingga memutuskan untuk mandi berendam sambil menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Cepat berikan pendapatmu di bawah soal siapa yang mungkin akan celaka di sini. Jane pastinya pengering rambutnya tersambung ke sumber listrik padahal tidak baik untuk menyatukan air dan perangkat elektronik, bukan? Jim dan Andrew dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi pada hari yang sama ketika seorang pencuri melarikan diri dari penjara. Mereka tidak tahu salah satu dari mereka berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Pencuri itu berencana mencuri semua barang-barang mereka begitu obat virus mulai bekerja. Lihatlah skenario aneh ini dan berikan pendapatmu tentang kekacauan ini. Meskipun ada lumpur di celana dokter di sebelah kanan, lihatlah pria di sebelah kiri. Dia tidak mengenakan sarung tangan. Ditambah lagi, kita masih bisa melihat sebagian dari tanda pengenalnya saat dipenjara. Astaga! Matthew dan Simon adalah pencari adrenalin. Hobi-pufferik mereka adalah berjalan di atas tali yang tergantung di atas tebing. Lihatlah kedua foto ini dan tebak siapa yang berada dalam bahaya kali ini. Jawabannya Simon, pria di sebelah kanan. Meskipun Matthew kesulitan menjaga keseimbangan, dia terikat dengan aman. Tapi Simon lupa menambatkan dirinya ke tali. Jadi jika kehilangan keseimbangan sedikit saja, dia akan jatuh dan celaka. Patricia di Milian juga menyukai olahraga berbahaya. Mereka memutuskan untuk melakukan banji jumping di Selandia baru. Tapi salah satu dari mereka berada dalam bahaya besar. Lihatlah foto-foto ini dan jangan ragu untuk membagikan jawabannya di bawah. Oh-oh. Sepertinya Patricia melakukan banji jumping tanpa sepatu dan tali pengikat di kakinya bisa terlepas kapan saja. Dia bisa melokai dirinya sendiri. Ada dua Superman yang terbang mengelilingi kota untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi salah satu dari mereka lebih banyak menyakiti daripada menolong. Lihatlah gambarnya. Stop apapun yang sedang kamu kerjakan dan bagikan pendapatmu tentang siapa yang berada dalam bahaya di sini. Pria di sebelah kanan. Dia bukan Superman sungguhan. Pertama, huruf S pada kostumnya terbalik. Ditambah lagi, ada darah di tangannya. Aku bahkan tidak ingin tahu apa penyebabnya. Lily dan Matt melakukan perjalanan keliling Asia dan memutuskan untuk melakukan perawatan spa. Mereka tidak tahu akan seperti apa di sana. Tapi salah satu dari mereka mungkin dalam bahaya besar. Lihatlah fotonya dan temukan sang penyamar sebelum terlambat. Jangan simpan jawabannya sendiri. Beritahu kami di bawah. Lily beruntung. Dia hanya menjalani sesi akupuntur biasa. Tapi Matt dalam bahaya. Pria itu menaruh ular berbisa dan laba-laba di tubuhnya. Itu benar-benar tidak aman. Ya ampun. Sepulang sekolah, Margaret langsung menuju truk es krim untuk membeli satu skuk. Tepat di depan truk itu, ada seorang pria tua yang menawarkan es krimnya kepada orang-orang yang lewat. Judy meninggalkan kelas lebih awal untuk menemui kakaknya di taman. Ketika tiba di taman, dia bertemu dengan teman ayahnya. Dia terlihat sangat senang bertemu dengannya dan menawarnya permen. Lihatlah kedua foto ini dan segera cari tahu siapa yang berada dalam bahaya di sini. Bagikan dengan kami juga ya. Kedua gadis ini tidak dalam bahaya. Tapi pria yang menawarkan permen kepada Judy berada dalam bahaya besar. Ada seekor ular yang mencoba melilit kakinya. Itu bukan pertanda baik. Sam sudah terlambat ke kantor, jadi dia mengambil jalan pintas yang melewati rel kereta api. Becky sedang sedih, jadi dia memutuskan berjalan-jalan di sekitar area yang aman. Keduanya tidak tahu bahwa kereta listrik yang baru tidak mengeluarkan suara dan tengah melintas pada waktu yang sama ketika mereka menyeberangi rel. Kenakan topik detektifmu dan cari tahu siapa yang berada dalam bahaya di sini. Jawabannya Sam. Becky memakai kacamata hitam, tapi dia bisa melihat kereta datang. Sam memiliki poni tebal yang menutupi matanya dan sedang mengenakan headphone. Dia mungkin tidak mengetahui kedatangan kereta. Derek dan Lola pergi untuk kencan makan malam. Mereka memesan makanan dan minuman, lalu menyadari ada yang tidak beres saat hendak menyantapnya. Tolong cepat cari tahu siapa dari mereka yang berada dalam bahaya. Bagikan pendapatmu di bawah ya. Jawabannya Derek. Warna hijau dari minuman ringannya terlihat agak mencurigakan, bukan? Oh, Tuhan.